Jadi, yang kita pelajari sekarang ini, konsepnya namanya distribusi normal. Distribusi normal dan ada dua lagi, distribusi normal standar. Oke, nanti saya jelaskanlah ini apa. Jadi, sebelum saya lanjut, jadi kita ulas lagi, kita sudah diskusi belajar empat materi. Pertama tentang pengantar statistika. Jadi, statistika itu lebih ke, jadi bukan cuma hitung-hitungan matematika saja. Jadi, dia itu mendidik pola pikir sebenarnya. Jadi, biar kita jangan percaya sama orang. Biar kita jangan percaya sama, cepat percaya sama perkataan orang. Jadi, setiap statement itu dia mengandung elemen statistik. Dia ada prediktif, dia ada probabilistik. Jadi, misalkan orang bilang, simple saja. Misalkan, Undigma itu kampus yang bagus. Saya itu kampus yang bagus. Bagus itu kan, apa maknanya setara statistik itu? Setara bagus itu karena, nah itulah orang yang statistik akan mulai berpikir. Atau kamu bilang, yang cewek-cewek ini terutama ini kan, Yusriel bilang, eh kamu cantik. Cantik ini apa? Apa ukurannya? Apakah saya ini cantiknya normal? Cantiknya abnormal? Kalau saya misalkan masuk ke distribusi binominal atau distribusi normal, saya ini di sebelah mana? Apakah saya ini di tengah? Min? Apakah saya ini di kanan? Nah, jadi selalu ada elemen statistik. Misalkan ada orang bilang, kuliah statistik itu susah. Nah, susah. Susah ini apa? Kayak gitu. Oke, nah jadi sesuatu yang sifatnya kayak tadi tuh. Jadi sesuatu yang perkataan, yang memuat sifat, itu dia erat sekali kaitannya dengan statistik. Oke, yang paling populer mungkin dia itu, siapa yang paling misalkan, yang paling cocok menggantikan Jokowi misalkan. Ini akan jadi isu banyak nanti. Nah, yang paling cocok itu apa? Apa makna statistiknya? Apakah dia maksudnya itu elektabilitasnya? Apakah dia maksudnya itu dari segi sifat-sifat yang lain? Nah, itulah. Jadi kalian nanti betul-betul, yang paling penting itu pola pikir statistik itu ada di kita. Jadi, tanah tanya itu dia kita selalu bertanya. Ini maksudnya apa? Nah, biasanya, jadi kita mengambil itu, jadi kita mengambil data, jadi kan nanti dia, jadi proses untuk membuktikan tadi itu kan lewat data. Data itu nanti dia berupa angka. Oke, nah angka-angka itu disajikan. Oke, angka-angka itu disajikan. Oke, dengan sebuah metode yang kita sepakati, kita sebut namanya statistik. Jadi, statistik deskriptif itu membuat rangkuman dari sebuah statistik dalam bentuk angka-angka. Tapi angka-angka itu dia menjawabkan informasinya itu mudah dipahami. Nah, misalkan saya bilang tadi, ada yang bilang kamu cantik. Terus dia bilang, kamu itu misalkan satu, satu, apa, kamu cantik, contoh-contohnya. Cantik, tapi kamu lebih cantik dari orang pada umumnya. Jadi, dia tuh misalkan satu standar deviasi di atas, di atas min, misalkan. Berarti itu maksudnya itu 90. Dia tuh, apa, kecantikannya tuh lebih, hanya 3% tertinggi. Artinya nanti saya jelaskan di bawah. Terus, selanjutnya, kita belajar tentang presentasi data. Presentasi data ini kemarin kan kita bikin grafik segala macam. Nah, tujuannya itu agar kita bisa mengorganisasikan data sehingga pesan yang disampaikan jelas, efektif, dan benar. Oke, mungkin benar, jelas, dan efektif lah, itu urutannya. Oke, tadi kemarin saya ajar kan ada namanya grafik macam-macam kan. Ada namanya, kadang-kadang bikin tabel, kadang-kadang bikin frekuensi distribusi, bikin, apa, lupa saya, box plot, dan sebagainya. Nah, terakhir kemarin kita belajar tentang konsep matematik namanya distribusi binominal. Distribusi binominal itu kalau ingat kemarin misalkan berapa peluang di perjalanan ke kampus kita akan ketemu lampu merah. Kalau dalam sekali pergi ke kampus, berapa kali peluang kita masuk. Kalau saya pergi ke kampus misalkan dalam setahun ada 200 kali, dari 200 kali itu berapa kali saya kena lampu merah. Kemarin itu kita belajar, theoretical distribusi binominal. Oke, sekarang kita belajar distribusi normal. Oke, distribusi normal. Ini yang kita pelajari sekarang. Distribusi normal. Kalau distribusi binominal itu dia matematis. Distribusi normal ini dia berdasarkan pada data empiris. Itu yang kita pelajari itu. Oke, pertama, faham dulu apa itu distribusi normal. Oke, jadi kalau sebuah data diambil, dia akan mengikut sebuah pola. Dia akan mengambil sebuah pola distribusi normal. Contohnya begini, kalau saya misalkan ukur semua ketinggian semua orang yang ada di lombok. Oke, kita ukur ketinggian semua orang yang ada di lombok. Misalkan kelompok usia dewasa lah, di atas 18 tahun. Eh, 20 tahun. Nanti kita akan dapat pola itu. Jadi kalau ini ketinggiannya. Ini tingginya. Kita akan dapat kayak gini. Kira-kira beginilah grafiknya. Jadi distribusinya itu normal. Nah, kalau distribusi binominal itu dia basisnya teoretik. Kalau distribusi normal, dia basisnya real. Oke. Nah, dari sini nanti. Oke. Nah, distribusi normal kita tahu nanti ternyata ngitungnya itu susah. Sehingga kita membuat sebuah penyederhanaan melalui satu lagi distribusi. Namanya distribusi normal standar. Jadi kita bikin standarisasinya. Karena nanti kita belajar distribusi normal itu dia relatif susah. Terus dari sana, setelah kita bisa buat distribusi normal standar. Nah, nanti kita akan belajar bagaimana cara menghitung probabilitas normal. Oke. Terus, bagaimana kita pakai tabelnya. Itu kita belajar selanjutnya. Oke. Oke. Sekarang distribusi normal. Misalkan ya. Distribusi normal itu apa? Distribusi normal itu distribusi seperti ini. Oke. Dia berupa kurva. Jadi kurvanya itu ini. Jadi dia. Oke. Dia sumbu X-nya ini nilai. Sumbu Y-nya itu frekuensi jumlah. Ini dia histogram. Oke. Jumlah. Jadi distribusi normal itu bentuknya itu bentuknya bell curve namanya. Bahasa Inggrisnya itu bell curve. Dia itu seperti lonceng. Gak tahu zaman dulu kalau kita sekolah. Itu ada lonceng itu di ruang guru itu. Nah, bentuknya kayak gitu. Kayak lonceng. Satu. Terus ini lonceng bentuknya. Yang nomor dua dia simetris. Kalau saya belah di tengah. Itu kiri dan kanannya itu seperti bercermin. Sebelah kiri dan kanan itu dia identikal. Terus luas area di bawah kurva itu sama dengan satu. Jadi maksudnya itu yang di bawah kurva itu berapa peluangnya. Jadi berapa peluang untuk seluruh data keluar. Data keluar seperti ini. Peluangnya itu 100%. Peluangnya satu. Ya maksudnya itu probabilitas keseluruhan. Itu dia luas area di bawah kurva. Itu nilainya absolut satu. Oke. Terus distribusi normal dia juga punya rata, means, dan standar deviasi. Oke. Nah contohnya ini berarti dia rata-ratanya 90. Di grafik ini. Ini dia rata-ratanya 90. Kemudian dia standar deviasinya 30. Terus satu lagi ada namanya titik sadel. Titik sadel itu kayak bahasa sasa. Sadel sepeda atau sadel kuda. Jadi dia bentuk. Nah dia itu titik dimana dia berubah dari lengkungannya dari sini ke atas. Kemudian dia kesana itu melengkung ke bawah. Di sini dia melengkung ke atas. Kemudian dari titik ini dia melengkung ke bawah. Itu namanya titik sadel. Oke. Nah kalau lihat distribusi dua ini. Jadi coba amati antara grafik yang di atas sama yang di bawah. Itu yang terlihat bedanya itu cuma satu. Jadi dia ini sama-sama distribusi normal. Perbedaannya adalah kalau yang atas itu minnya 90. Yang bawah ini minnya 120. Jadi bisa lihat perbedaannya. Standar deviasinya sama 30-30. Jadi yang kalau kita perhatikan betul-betul. Jadi dia hanya bentuknya sama persis. Yang lain cuman grafiknya itu bergeser 30 poin ke kanan. Dia bergeser 30 poin ke kanan. Kalau lihat grafik ini. Nah grafik ini kalau dibandingkan dengan grafik yang pertama. Itu dia punya min yang sama. Yaitu nilai 90. Jadi rata-rata itu selalu. Kalau dia distribusi normal itu selalu di tengah. Di titik tengah pecahnya ini. Dia selalu rata. Nah sekarang kamu perhatikan. Yang beda dari ini nomor satu dan nomor tiga. Yang beda dari satu dengan yang nomor tiga adalah pada. Pada standar deviasinya. Kalau yang nomor tiga itu standar deviasinya adalah 10. Jadi kalau kamu perhatikan sekarang apa. Dampak standar deviasi terhadap bentuk dari lonceng. Jadi semakin kecil standar deviasi. Jadi distribusi normal itu kelihatan makin tirus. Ini makin ke bawah. Ini dia makin tirus. Semakin besar standar deviasi. Dia kelihatan semakin gendut. Makin tebal. Ini tiga-tiga ini contoh distribusi normal. Nah titik sadel tadi. Ini titik sadel itu apa? Ini saya jelasin adalah. Dia titik dimana terjadi perubahan dari kurva dari cekung ke cembung. Terus jarak dari. Jadi satu kali standar deviasi. Ini distribusi normal ya. Jadi untuk jarak antara means ke titik sadel itu nilainya itu satu kali standar deviasi. Oke. Satu kali standar deviasi. Ini karakteristik dari distribusi normal. Nah sekarang. Coba kita lanjut ke. Ada pertanyaan nggak dulu sampai sini? Kalau nggak ada bilang nggak gitu. Biar saya lanjut. Belum ada Pak. Sekarang kita bahas namanya distribusi normal standar. Nah kalau kamu perhatikan ini dulu. Jadi setiap data. Dia selalu berubah dia. Karena misalkan means-nya berubah. Deviasi standarnya berubah. Jadi setiap kita ambil data. Kemungkinan besar bentuknya itu akan bervariasi. Nah akibatnya kalau bentuknya bervariasi. Kita akan. Kita akan menghitung balik distribusi. Apa? Probabilitasnya. Probabilitasnya kita akan hitung balik. Oke. Nah ini nggak bagus. Karena nanti ngitungnya jadi susah. Terima kasih.